Halo Mitra KK Indonesia, di video kali ini saya akan menjawab semua pertanyaan yang telah terkumpul dari acara online beauty class Pertanyaan pertama, disebut apakah garis-garis merah seperti pembuluh darah yang ada pada permukaan wajah dan bagaimanakah cara menghilangkannya? Jawabannya, dinamakan koperus Ada dua faktor penyebab munculnya koperus Jika koperus disebabkan faktor kimia atau penglepasan, maka untuk solusinya adalah Menetralkan dahulu permukaan kulit wajah dari produk-produk berbahan kimia atau penglepasan, lalu kemudian sebaiknya gunakan produk yang berbahan alami Namun, jika faktor genetik, maka sebaiknya hindari perawatan yang menggunakan massas dengan tekanan kuat Pertanyaan kedua, bagaimana cara menghilangkan bintil-bintil lemak atau milia? Jawabannya, rajin membersihkan wajah dibantu dengan silvi yang akan lebih baik, serta hindari pemakaian produk bertekstur lengket seperti foundation dan lain-lain Pertanyaan ketiga, bagaimana cara menghilangkan bekas jerawat dan pori-pori besar? Jawabannya, menggunakan toner glens dengan dikompres dan menggunakan glens serum fit see pada malam hari Pertanyaan keempat, bagaimana cara menghilangkan tai lalat? Jawabannya, dapat menggunakan BMC dan minum suplemen biolog atau kolesin untuk dari dalam Pertanyaan kelima, bagaimana cara menghilangkan komedo? Jawabannya, untuk step awal bantu ekstrasi komedo dengan facial treatment Selanjutnya, dapat melakukan perawatan rutin dengan cleansing, toner dan fit see serum glens atau skin rich serum Pertanyaan keenam, sebaiknya berapa kali pemakaian polkrim jika beraktifitas di dalam ruangan? Jawabannya, sunblock dapat digunakan 1 kali bila di dalam ruangan Namun, jika pemakaian sunblock ingin diulang, sebaiknya diselingi dengan day cream glens Pertanyaan ketujuh, selama 4 bulan menggunakan bizet, kemudian dikombinasikan fit see serum glens Dan lalu muncul reaksi gatal dan merah, bagaimana solusinya? Jawabannya, biasanya reaksi tersebut disebabkan karena adaptasi produk Sebaiknya untuk pemakaian awal dilakukan dari 2 hari sekali dulu Pertanyaan kedelapan, bagaimana cara menghilangkan scars atau bopeng bekas jerawat? Jawabannya, menggunakan bizet senal firming serum untuk scars Dan menggunakan glens serum fit see untuk flek bekas jerawat Digunakan pada malam hari secara bergantian Pertanyaan kesembilan, rangkaian produk apa saja untuk mengatasi kulit kering, pigmentasi dan kentung mata? Jawabannya, pagi Cleansing bizet plus toner bizet atau glens Plus day cream glens Plus penuris krim Malam Cleansing bizet plus toner bizet atau glens Plus eye gel glens Plus fit see serum glens Atau bizet skin rich Dan sebaiknya gunakan sylviang untuk seminggu 3 kali Pertanyaan kesepuluh Apa pengganti exfoliator untuk mengangkat sel kulit mati Mengingat skrap keke diskontinu? Jawabannya Dapat menggunakan cleansing yang diaplikasikan dengan sylviang Atau menggunakan skrap alami Dari campuran medi gel dengan gula pasir yang telah dihaluskan sebelumnya Pertanyaan ke-11 Berapa lama durasi pemakaian masker yang baik? Jawabannya Gunakan masker treatment seminggu 1 atau 2 kali Untuk masker matmas gunakan kurang lebih 30 menit Kemudian angkat Sedangkan untuk sheet mask gunakan kurang lebih 35-45 menit Kemudian angkat Pertanyaan ke-12 Apa penyebab munculnya kutil-kutil di sekitar leher? Dan bagaimana cara menghilangkannya? Jawabannya Biasanya disebabkan oleh faktor genetik Untuk dari external beauty selalu gunakan cleansing sampai bagian leher Dan gunakan BMC Sedangkan untuk internal beauty dapat mengkonsumsi biolog dan colithin Pertanyaan ke-13 Untuk kulit kering, cenderung berjerawat, dan komedo Produk apa saja yang sebaiknya digunakan? Jawabannya External beauty Pagi Facial foam glans Plus toner glans Plus acne gel glans atau medi gel Plus pearl nourish cream Atau moisturizing cream Malam Facial foam glans Plus toner glans Plus serum fit sec glans Plus acne gel glans Di bagian berjerawat Internal beauty Dapat mengkonsumsi biolog dan colithin Pertanyaan ke-14 Apakah day cream glans dapat dikombinasikan dengan pearl nourish cream? Jawabannya boleh Bahkan sangat disarankan Pertanyaan ke-15 Untuk pemakaian day cream glans dengan pearl nourish cream Mana yang harus lebih dulu dipakai? Jawabannya Gunakan day cream terlebih dahulu Baru kemudian gunakan pearl nourish cream setelahnya Pertanyaan ke-16 Bagaimana cara menghilangkan keloid pada sekitar permukaan wajah? Jawabannya Untuk external beauty Pagi Cleansing BZ Plus toner Plus serum fit sec glans Plus pearl cream Malam Cleansing BZ Plus face cream Plus toner Plus fit sec serum Atau skin rate serum Sebaiknya gunakan sylviang pada saat menggunakan cleansing dan face cream Sedangkan untuk internal beauty dapat mengkonsumsi niwana SOD untuk pagi hari 1 saset Dan koletian untuk siang dan malam hari Pertanyaan ke-17 Untuk senam wajah pada sylviang 2 ada pada menu apa dan head aplikator yang mana yang harus digunakan? Jawabannya Ada pada menu photo facial menggunakan aplikator head LED sinar merah Dengan cara tekan tarik Pertanyaan ke-18 Apakah produk skincare KK aman jika digunakan untuk penderita penyakit autoimun? Jawabannya Aman Namun sebaiknya dikonsultasikan terlebih dahulu Pertanyaan ke-19 Untuk pemakaian SPF Sebaiknya menggunakan SPF yang tinggi atau rendah? Jawabannya Untuk pemakaian SPF sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi kulit Namun pemakaian SPF yang terlalu tinggi untuk jangka panjang juga tidak direkomendasikan Karena akan menyebabkan efek buruk pada kulit Terima kasih telah menonton! Jen Terima kasih telah menonton!